ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wato Haji kali ini saya sedang nyantai-nyantai di pinggir sungai biasa di belakang pondok luar biasa Oke sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis nih Begitu saja nih anak-anak pondok sedang pada mandi guys ya itu ini paling enak nih pondok di sini ya guys sungainya bisa mandi di sungai nyuci baju di sungai ini kebetulan airnya agak keruh ya karena tadi malam habis hujannya agak keruh tapi nih kalau enggak hujan dua hari saja ini apa tuh namanya sungainya tuh jernih banget kayak kolam renang ya guys luar biasa ini ini kalau banjir di sini kan dalam banget ini ini kalau banjir dalam banget di sini nah ini waktu terang seperti ini guys waktu terang seperti ini ini kondisinya di sini juga mau hujan lagi gas aduh mau hujan lagi jadi posisinya nih kalau tenang tuh nyenangin banget kayak gini tapi kalau banjir tuh bisa sedada manusia sampai sekepala anak itu ya itu kalau hujan kalau banjir tuh bahaya sekali di dalam sekali Oke sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis dis begitu saja ini sambil nyantai-nyantai saya ingin membahas sebuah ageman atau pusaka atau jimatan orang-orang terdahulu ya atau antikan atau barang antik selanjutnya seperti apa Oke ini adalah sebuah pusaka ini sudah saya cuci sudah saya bersihkan ini banyak orang menyebutnya pusaka mesi kuning buahnya angkrem pejetan tangan ini sudah saya cuci ya makanya warnanya kuning ini guys ya itu guys ini pejetan tangannya sangat jelas sekali jadi mesi kuning ini ini meleleh dipencet sang empu dan gempot dan membekas sidik jari sang empu seperti ini ya luar biasa ya ini seni-seni karya-karya orang terdahulu memang hebat-hebat ini guys ya ini bagian bawah nah ini ini jimatan lawas ini guys ini sudah lawas sekali ini luar biasa ini sudah saya bersihkan jadi biar terang itu kan jadi langsung saya bersihkan biar langsung terang dan cerah ini banyak orang menyebutnya pusaka mesi kuning banyak angkrem pejetan tangan ya kira-kira minat bisa langsung WA saya saya jaga situ nomor WA saya karena semua barang antik ini saya maharkan seperti itu ini jual antik unik saja tidak lebih dari itu karena saya suka mengoleksi jimatan-jimatan orang terdahulu buat apa sih ya buat koleksi suka saja saya melihatnya senang saja melihatnya karena jarang yang punya seperti ini seperti itu saya menyukai barang-barang antik kenapa karena ya langkah satu langkah kedua tuh unik ya ketiga suatu saat pasti juga akan punah juga karena kenapa sudah tidak dibikin lagi seperti itu itu luar biasa ya itu sidik jarinya berarti itu dulu kalau membuat dipencet kayaknya nih gas ya kok bisa sidik jarinya membekas seperti ini nih persis di jempol berarti ini jari jempol kayaknya nih nah seperti itu persis sidik jarinya yang saya herankan tuh bisa membekas di besinya gitu kan gas biasanya kan keris pejetan tangan kan cuma dekok doang kalau ini bener-bener sama sidik jarinya begitu kan nah itu kalau di versi haji tuh keris biasanya kan cuma dekok gempot doang gempotnya pun nggak terlalu jelas ya terus tidak ada sidik jarinya kalau ini sudah jelas dekok gempot ini bekas pejetan tangan seperti ini dan membekas sidik jarinya lihat itu detail banget kan sidik jarinya kan nah itu ya seperti itu inilah yang disebut sebuah jimatan wesi kuning buahnya angkrem pejetan tangan ini kadang kameranya tuh agak agak gimana gitu nggak mau fokus guys nggak tahu kenapa ini nah itu nah seperti ini ya guys maklum guys kamera murahan seperti ini guys aduh ya ini jauh gantus ya ini sudah saya bersihkan jadi tidak perlu membersihkan lagi terus yang kedua sama saja ini juga bersih kuning buahnya angkrem pejetan tangan ini ada dua biji guys ini yang satu sama pejetan tangan juga ini nah saya deketin ya pejetan tangannya ya itu jelas ya sangat jelas sangat detail sekali nah itu bagian baliknya apa lagi eh ada lagi ini bagian samping seperti ini jadi di matan ini tebal guys ini tebal ini jadi tebal jadi ini dicuci nggak bakalan hilang ini karena ini bukan tempelan bener-bener diginiin sama sang empu dipencet sampai gempot sampai penyok dipencet seperti ini tanda tangan sang empu bahwa ini adalah sidik jarinya ini kelihatan tuh nah itu jadi bener-bener gempot kelihatan ya bukan tempelan bukan ini bener-bener gempot itu seperti itu ini berbauan wasi kuning jadi wasi kuning ini dipencet sang empu sampai penyok seperti ini untuk untuk membekah sidik jari ini nah itu sangat istimewa sekali guys mantap jos sekali ini lihat ini jelas ya sidik jarinya ya itu ini yang disebut pusaka wasi kuning banyak angkrem pejetan tangan istimewa antik unik langka saja saya jual antik unik langka saja guys itu kan karena saya suka barang-barang antik seperti itu mengoleksi barang antik gitu kan tidak lebih dari itu kalau masalah buat jimat ya tergantung orangnya seperti itu mau buat jimat mau buat apa saya ya terserah terserah mereka keyakinan mereka sendiri-sendiri karena saya tuh jualnya barang antikan saja seperti ini ya itu kadang batu akik yang disembah-sembah buat jimat tuh juga banyak sama orang bukan hanya jimatan saja ya itu kalau dulu tuh batu akik terkenalnya keramat ya karena kenapa dulu jarang yang punya semenjak musim batu akik tuh banyak yang punya sekarang jadi batu akik kelihatan biasa ya seperti itu dulu kalau zaman dulu kalau punya batu akik tuh wah sangar gitu kan tapi sekarang udah banyak yang punya karena udah musim batu akik kemarin ya mudah-mudahan nanti musim jimat guys habis musim batu akik mudah-mudahan nanti musim jimat jadi gimana ya jimatan rame gitu kan barang antik rame nih ini kadang kayak gini kameranya kadang seperti ini guys gak mau fokus ya ternyata ini kadang gak mau fokus gak tau kenapa ini tuh gak mau fokus guys nah seperti itu guys nah itu guys ya ini seperti itu gak tau kenapa ini kadang seperti ini buat kamera benda-benda bertuah ini kadang kayak gini guys ini paling ngeselin kayak gini guys gak mau fokus kadang tuh kan gak mau fokus aja guys ini kenapa coba ini kenapa gak mau fokus aja ada yang tau itu aneh banget kan yaudah kira-kira minat bisa langsung WA saja saja guys ini SMRMESM eh SMRMESM apa banyak angker mesik ini pencet tangan-tangannya seperti ini saja ini karena gak mau fokus gak tau kenapa ini nomor WA saya oke begitu saja dari saya Watu Haji terima kasih Yos mantap terima kasih